untuk mengatur strategis apakah siapakah gerangan yang menjadi iya tepukan bola pertama mungkin karang taruna karang anyer entah diberi kesempatan Muhammad Parlon atau tim dari Aldino seorang Aldi kita lihat apakah mungkin Aditya sebagai wasit utama dan Pak Muhammad Demungu Sabutera Wijoyo yang mana asli lahiran dari Mas Uji Majalingka kembali akan siap dua hakim garis mengacungkan benar dan kembali akan bingung Bapak pertama Tidak gagal sementara bola membulat sedikit ada sentuhan yang jadi sempurna satu wason melipatah di kalangan putra tapi sayang Soeh sedikit lemah kita lihat angka berubah satu sama iya 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 luar biasa langsung kita lihat apakah betul-betul albino sosok seorang pemain mahal Pak Adil kita lihat-lihat dengan sapu habis belum pertama terima dengan baik apalagi kita lihat karang anyer tidak sekian saya menimanya langsung bermain jenis angka berubah disana dengan kedudukan menjadi dua sama dua sama kita yuduh punya kesempatan bola pertama diterimanya cukup tapi ada parlang hebat banget serangan sur maksud kami serangan super parlang tadi ini ledakan keras seperti senjata ruga ya di Amerika dengan angka tiga dua bagi albino kesempatan kita lihat hebat banget daya tipu Aldi kita lihat seorang jenderal melainkan orang dengan penuh semangat kita lihat luar biasa tapi sedikit ada pantulan atau dikatakan dikatakan di komputer bagi putra sementara karang anyer punya nomor apakah bisa atau tidak dikawakan dengan baik cupuy namun sayang seribu sayang cupuy kurang sempurna mungkin lepas kontrol di sangka luar dengan angka lima kita lihat bagaimana kesempatan karang anyer dengan penuh semangat membuka oh sayang sedikit tidak tembus pandang gratis angka diberikan kepada musuhnya kita lihat kepada lawannya kita lihat dengan angka lima Muhammad parlang lagi-lagi seleher beton tak mau kalah akan asiknya serangan anda patah atau tidir belakang penuh semangat pula pertama diterimanya dengan gaya hebat minta Aldi kembali parlang sungguh diterima wakwa tidak mau kalah Aldi asyik padahal langsung menjemput hai hai bagaimana dia hai hai luar biasa sehingga surga yang kau dan di kanan neraka yang kau rasakan asyik unang nampinah ternyata bahis kerasan kesempatan bola-bola tidak asing lagi pertama diterima di sana tidak gagal Aldi angka pertama melawan lima ayo kita lihat Aldi mencoba geduk-geduk bola sampai ritual dibaca dengan upat ucapan simsalabim ini dia Aldi Aldi bagaimana apakah gerokin mungkin ada kekasih menyaksikan kita lihat ini Aldi angka gratis diberikan kepada lawannya kita dengan angka berubah nolong sama mari kita dan Sanjay sering menggunakan jurus luar simbuk ini dia Sanjay Sanjay tidak gagal ditemui Aldi masih patikan bola-tata mohon sulit lihat semangatnya satu serangan namun dikatakan gagal surat tujuh melawan kita lihat Sanjay kembali penuh agresif tidak penasaran ditonton kita apalagi semangatnya Sanjay tidak gagal dan Aldi dikerjasama di belakang ada seorang sahib siapa dari Jemong langsung berkotong bilang Jemong 7-1 hanya Jemong kali ini siap kembali tarung lebih baik kerempuk main yang paling base of the base pengalaman banget kita lihat tidak menggagal Irpan dan Suhey kerjasama ideal apalagi Wakwa kembali mencoba merimanya oh bagaimana wiketik itu hebat badel kali ini dia badel angka pertama 8-7 babak awal hanya Wakwa kembali sosok seorang pemain yang cukup mahal viral di media sosial kita lihat ini dia Wakwa dicoba digagalkannya seorang di viral masih muncul satu serangan indah di tangan Yudo tak mau kalah mereka tarung di sana Abadzali masuk dulu 9-7 betul-betul Albino bukan lawan belen-belen bukan hal yang gampang untuk dikalahkan anak Karanganyar tapi sebaliknya Karanganyar tidak akan mundur satu siku pun tidak akan ngejat satu tunjang beras pun kembali berani ini dia timu membalas dengan cepat hitungan detik anda berhasil 8-9 1 angka selisih terpaut ke depan disempatkan kembali kita bagaimana suhih masih bergerak apalagi ilpan anda sedikit 9 sahabat hanya terjadi pergerakan ini sangat mulia dua-duanya pelainkan sosok seorang nomor 7 kembali akan diterima bagaimana mencoba mencoba dihubung dengan baik tapi datanglah cukupi membantu di belakang ini kesempatan dia duel ternyata dikatakan banyak kalau kalah dengan tipuan atau pukulan tipuan angka bertambah 10-9 10-9 9 bertahan kita lihat bagaimana si hitam manis kembali muncul melainkan anak-anak Karanganyar tapi hebatnya seorang solmit membantu bagaimana jawaban indah dipulukan tangan kiri dan kanan lengah atau tidak jawaban anda sangat keras kembali muncul di depan atau parlan tidak banget parlan bagaimana anda pahingan orang malaysia seneng kepada parlan kita lihat parlan kemana malaysia parlan ya kita lihat seorang parlan kembali mencoba akan di depan menutup rapat-rapat ruang gerak anak Karanganyar tapi Karanganyar tidak gagal sentuhan yang baik dimengijimau 10-11 jangan selingkuh nanti akan dibalas sudah sudah kita lihat bagaimana satu ketegangan menerput terjadi diperlukan seorang jimong karena jimong sosok seorang pemain remutan itu Bandung Tasik Garut Majalika Cirebon Sudah sudah tidak lihat yang tidak gagal kembali direbut dengan baik seorang Muhammad Yudho akhirnya angka pertama sebelah sama babak awal kembali jimong bernapas lega sambil putar bola ritual dibaca dengan senang apalagi mantap yang luar biasa jimong hebat banget anda akan bertambah 12 buat untuk tim out dipersilakan kami pun mengizinkan dan kami gabung kembali dengan pesan-pesan berikut minum dulu baik hadir yang memiliki lapangan setelah kami suguhkan pesan-pesan berikut jangan kembali cukup senang satu saat datang pertimbangan yang hebat apalagi suai tidak gagal produk asli kayak tangan Irfan angka bertambah 12 badil betul-betul sosok seorang pemani yang sudah begitu sering ditonton kita ditarkam jagonya kita lihat apa lagi umpan pertama datang di panggantas dengan semangatnya mereka duel dan ternyata ada tes atau tidak mungkin tidak ada tes cuil pun 13 angka langsung dikantongi karena anjar tuan rumah melainkan pemain-pemani yang cukup bermerat kembali yang kita lihat seorang Yudho tenang diterimanya Wakau ada seorang suai disana langsung Parlan 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 hebat banget Parlan angka anda bertambah 13 saat hanya Parlan sebagai pemecah rekor kita lihat apalagi seorang Muhammad sanjay sanjay kesempatan irpan di belakang sebagai jamsat akan masuk atau tidak karena betul-betul spek yang baik dimiliki seorang irpan tidak gagal lagi umpan manis hebat banget sehingga sungguh kau pemain yang kejam betul-betul kejam sekali tidak punya perasaan dikatakan syirat tegas raja tiga ini kesempatan kembali balas dendam apakah bisa atau tidak umpan peram di sana tapi hebatnya kembali akan seorang sonjay merobot jantung pertahanan 14 hanya Parlan kembali siap yang pilih terbaik karena sosok seorang pemain yang paling dibangga banggakan Parlan sering bermain di kota Jakarta ini Parlan ini kesempatan Parlan masih Parlan satu satu hebat dibaca diberatang kembali namun turang sempurna menari bola di atas netting tidak sempurnya diterima anda angka berubah menjadi 15 14 kembali Aldit tidak ia segan untuk kalahkan belakang tapi dibiarkan keluar sehingga Bumansur bernyanyi oh katanya bola itu luar betul sekali luar hanya grafis angka diberikan 16 atau 15 sama di babak awal kembali sungguh sangat cantik sangat indah seperti hal lombang tsunami pun angus kembali siap tempur kembali akan mendarat boleh di tengah di sana dimakan abis-abisan tidak gagal jimong namun sayang ada pelenggaran terjebak seorang wasit 16 di babak yang pertama cukup akan seru ini pertandingan dua-duanya on target juara apalagi timah dari kota majal lingkar melainkan anak-anak tuan rumah dan albino namun sayang dua insan berbutan mereka ingkai semua namun pelanggaran terjadi 17 16 hanya kesempatan kembali tuan rumah akan bongkar musuh berjalan tapi tidak gagal irfan merimanya dan suhi kerja keras apalagi wakwaw dimanakah anda wakwaw aku sangat cinta betul sekali bukan hanya bulan dinyanyikan roma irama tapi wakwaw juga disapa-sapa oleh penonton tidak bagian aldi jangan tenang aldi kerjakan mereka sangat akurat tidak mau gagal berterolah langsung mereka bermain cepat luar biasa anda kalah pasti dengan gaya tipu tidak dilarang nipu menang gerboli terkecuali gerdagang dengan torte menang nipu orang tinggal ikan beletak piat luparan pemenkap pahir soh yang dipakut langsung betul-betul badai akan masuk badai sebagai badai kita lihat 18 kita lihat postur badai betul-betul seperti badai yang datang di arah kiri dan kanan kembali akan dipalas namun sayang tidak sempurnya kembali 19 18 hanya teo kedua kami perselahkan oke kembali Budi Anduk akan laporkan apalagi semangatnya dua partai besar malingkan suheh mubarok ini kesempatan suheh kerja keras mereka tidak gagal umpan manis kembali bagaimana kembali satu lelaki keras masih bertahan banget kembali ada paralel di sana main jimong jimong membalas dengan hitungan 19 20 minus satu untuk sama ayo kejar pakai avanza ayo kejar pakai ayo kejar pakai roda apalagi ninja seperti boy mengejar hebat apakah bisa tidak jimong 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 jam sejen hebat kembali muncul apalagi parlan gitu loh hebat banget langsung bilang parlan dook parlan dook parlan dook 21 19 babak awal detik akhir semangat luar biasa apalagi bobotoh teh ting kita lihat ayo teh anak menyaksikan sama-sama kembali padel akan tampil baik begitu hebat akhirnya asik 19 siapakah gerangan yang selos angka 25 dibabak awal karena padel sudah siap tempur bukan hanya seperti pukulan yang dimainkan tapi tipu daya berjalan apalagi satu kesempatan mereka balas aldi hebat banget aldi sekarang ditonton sang ayah di respon ayah dan ibu angka pertama 22 atau 22 22 mari kita lihat aldi mari kita tonton tuan rumah mari kita selesikan wakwaw mari kita irpan apalagi suhe kembali muncul irpan disana tidak lakukan irpan angka pertama 23 psikologis angka 23 mulai muncul dia bagaimana kembali muncul satu saat selangan aldi aldi bakak kembali hebat banget 2 1 2 3 hanya aldi batak betul-betul pemecah rekor pada ini dari tuan rumah kesempatan banget untuk membalas 2 min saja apakah bisa suhe kembali dikatakan lost block satu angka di depan untuk habis apakah akan make point atau tidak namun ada pergantian pemain mungkin endang dimasukkan tidak 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 jadi iya betul suhe ditarik keluar hanya endang dimasukkan kita sasihkan nampaknya satu serangan balik malingkan parlang ini kesempatan parlang masih parlang tapi sayang ada pelanggaran gara-gara laswan terjadi dimana-mana bukan hanya di Indonesia seperti di Karananyar angka bertambah 2-2 kita lihat melawan 2-4 2 angka safa dengan baik pulang pertama datang di Panggol Tosa kita lihat apa lagi Sanjay kita lihat masih mampu dijaga angsung bakang Aldi tidak gagal rumpan manisnya tempat dikumpul 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 dikatakan salah alamat padahal cuma Yuting-Ting yang punya alamat palsu tapi kenapa Parlan ikut-ikutan alamat palsu kita lihat dengan angka pertama 2-3 2-4 untuk PO boleh boleh saja iya Parlan mendapatkan cung kita lihat apakah bisa Aldi Batak menyempurnyakan serangan karena jelas Aldi Batak tidak gagal dicobakan tahan di depan di sana masih ada habislah sudah babak akhir 25 angka dimenangkan langsung Albino dengan angka yang cukup sempurna di babak yang pertama Albino mendapatkan angka 25 untuk babak kedua kembali kita akan langsung dan kembali kami akan gabung dengan pesan-pesan berikut ini saya terlalu ini kalau saya butuh alat bangunan dimana tinggal datang di Arkan Jaya betul sekali pasti anda akan butuh alat bangunan seperti keramik kaca kapur dan pasir jangan kemana-mana silahkan datang di Arkan Jaya Arkan Jaya Arkan Jaya siap menjual alat bangunan Arkan Jaya 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 baik hadirin kembali ke lapangan setelah kami subuhkan pesan-pesan apalagi sentuhan yang baik di pikot babak kedua melingkan wakil membuka saya pribadi baik dengan menggang angka pecah satu pasal wakil bisa memecatkan aku kembali kembali lah lah angka satu masih baik apakah kami tak tidak satu serangan kembali jikal dua kesempatan betul-betul bahwa tuan rumah apakah akan disingkirkan langsung oleh Albino atau kesepaliknya Albino akan tumbang di sehari ini kita lihat ini kesempatan kembali bola pertama langsung muncul tiba-tiba gratif datang di panggilan seorang jimung bukan hanya otak dimengkan jimung tapi otak akan lain memori otak jimung sudah begitu pandai kita lihat bagaimana angka satu bukan hanya dipegang nomor tujuh terlebih angka satu cuma melihat candika artis nasional kita apakah akan bisa ditahan atau tidak jelas babel akan habis-habisan merupakan angka tiga apakah angka tiga akan dikejar angka satu angka satu milik tuan rumah kembali dikembalikan dikembalikan hanya Aldi yang siap bekerja keras banting tulang perat keringat apalagi jimong tidak gagal pukulan tangan kanan dicoba cukup diterimanya masih sedikit demi sedikit lama-lama akan menyebukkan cikara cakni yang batu laun-laun jelgok kita lihat bagaimana kembali coba menerima bola dengan tenang adakah seorang badel sana hebat badel bukan hal yang gampang sarangan badel ditutup rapat-rapat anak tuan tapi sebaliknya harus berpikir lebih erat kita lihat karena badel sementara ada di depan sementara di belakang kita sajikan nampaknya ada parla di sana menutup ruang gerak Aldi bagaimana suhu kerjasama Oh Irfan dikatakan tek-tek masuk dengan Irfan ini dia Irfan 5-4 kita lihat di babak yang kedua cukup ganteng serangan anda adakah kembali serangan seorang Muhammad badel kita sajikan nampaknya jimau merpucat dengan baik dan kesempatan mereka langsung lain dengan rekayasa Sanjay menggunakan jurusul harus hidup namanya dikatakan senjata makan Tuhan dikatakan salah salah sendiri gagal gagal sendiri akhirnya angka bertambah menjadi empat enam enam ataukah enam empat di babak yang kedua di babak yang kedua babak kedua cukup ini pertandingan sangat sengit seperti para bum ebu apalagi akan datang yudo dicoba direbutnya di tangan seorang Muhammad Sanjay kembali muncul satu serangan indah dan ternyata keluar angka bertambah 7-5 7 angka dimiliki langsung siapakah dia karena betul-betul Karanganyar maupun Albino pemain yang cukup berpesan kita lihat apalagi satu serangan indah diperlukan seorang jendral menang 6-6 kesempatan satu serangan kembali muncul bukan hanya di kalangan baik ketik tapi kuih ketik ada apalagi jam set yang hebat banget dimiliki 0-6 kembali akan gagalkan parlan di sana satu serangan mereka lari ke depan masih dicoba dicoba dengan baik seorang nomor 7 pun akan masuk di sana 7-7 angka 7 lahirin sama-sama mereka punya prestasi yang sangat indah kesempatan yang baik dimiliki si Ganteng 0-6 dicoba digagalkannya Cupu Libero tapi mantapnya wak waw di sana namun sayang dikatakan senjata makan tuan pagar maka kanamai alias koran mungkus seno silahkan pola serangan cungtung nacul dok dok tinggal giga alias kami yang menitkan airung oke cuy gali-gali berutip ini kali mari lanjut setelah minum lagi kesempatan si Ganteng namun kami si Ganteng ya berambut pendek berkulit soh matang seperti saya berkulit soh buruk apakah bisa atau tidak teman dengan baik wakaw hebatnya luar biasa setangan spektakuler dimainkan wakaw 8-1 babak kedua cukup mereka akan saling kejar dikatakan balas dendam api berkobar sulit dipadamkan walaupun air berdalapan gram 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 mencintai 98 gratis angka diberikan lawan tapi Aldi tidak begitu ia segan-segan malah kalau dan datang satu spek yang baik ada wakwaw di sana 9 jam berdiri tepat di tangan seorang wakwaw apakah bisa atau tidak angka bertambah karena Sanjay sosok seorang pemani yang paling viral ini kesempatan kembali Sanjay 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 dicoba direbut dengan baik buat pertama datang kembali Aldi masih gak sulit menerima serangan Aldi karena jelas bukan hal yang gampang Aldi diterima dikatakan panas 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 kita lihat 10-9 mari kita lihat bagaimana apakah bisa atau tidak Sanjay kembali bergerak cepat karena betul-betul Sanjay tidak gagal produk asli tangan karya Sanjay dicoba diterima yang tersebut dengan baik apalagi serangan dimong di sana dicoba ada parlan dan kembali ada yudo atau Irfan sebelah sebelah Irfan betul-betul berani menyecolawan sehingga kecolongan mungkin dan terjebak oleh serangan Irfan hanya kesempatan bola pula dimiliki si ganteng di belakang siapa dia melingkan Sanjay dicoba perhatikan bola pertama apakah apakah bisa atau tidak Sanjay oh mungkin ada di oh oh satu batu jimong melayang di angkasa seperti layang-layang putus dari benangnya kemana arah yang dituju tapi ternyata berhasil sudah sepuluh sebelas kajual walu terpis poin rek dilakukan atas panggintan rek di jawab langsung kupamain tuan rumah itu tinggal itu tuan rumah hebatkan Aldi kembali monco apalagi satu titik bales di sana dengan rekaya saat dipudaya berjalan apakah pukulan terjadi terjebak cupu sampai berpihara jungkir balik namun tidak terkogulkan sang penciptanya sebelah sebelah dua hanya kesempatan bola pertama akan menjadi seorang parlan disitu makanya dengan baik seorang irpang maka poinlah 13 melawan sebelah tiga belas suara sebala babak yang berkata yang kedua kurang tinggalkan Kang Suhe Kang Suhe menggeser kacu kurang ditampi atas pengintan kusaha lamun lain ko nomor sepuluh ayah jahit terlambang lamun lain yudho eh batat oleh yudho dua belas dua belas hmm teleh goyeng aranjana siap tampil lebih baik melainkan jimong seputur berjoyok ini dia jimong akan lebih kejam dikatakan sida jatiga ini dia jimong tidak gagal diterimanya cupu masalah Suhe di sana kembali muncul parlan hebat banget parlan ampat berasal hanya parlan betul-betul bisa dipercaya karena tanpa parlan akan hampa ini pertandingan apalagi serangan-serangan indah dipakuan seorang jindral siapa dia melinkan seorang sosok pemain mahal kita lihat bagaimana padel apalagi umpan manis mekan toser kasih umpan suhe di sana dengan hebatnya wakwau ada seorang medok di sana itu yang terjadi alih namun di sana satu serangan yang sangat keras akhirnya berhasil 14-13-13-14 kesempatan bola-bola dimiliki nomor tiga dicoba akan ditahan dengan baik dan kemeli balasan parlan tidak ada seorang kur yang menutup ronggerak anda kesempatan banget bagi parlan 15-13 kita lihat bagaimana Irivan dicoba digagalkan ya jimong dan kemeli ada lagi oh masuk kami ada Aldi Batak 14-15 hanya Aldi Batak pemain yang paling mudah kita lihat-lihat kira-kira baru umur 25 tahun kita sasihkan nampaknya akan coba tiba-tiba di sana dengan baik dan apa terjadi oh pukulan yang sangat keras melingkan wakwau dengan angka lahir 16-14 hanya dua angka terpaut di depan siapun dicamakan apakah bisa atau tidak karena pepatah berbicara kudalan itu kejar-kejar burung terbang bisa ditangkap dan kalinya hati manusia akan bisa atau tidak berbicara 15-16 satu angka untuk sama ayo kejar pakai roda ayo kejar pakai gotro ayo kejar pakai setum kita lihat apakah bisa Aldi dengan tenang dicoba ada semua di sana tapi jelas pukulan mantap di tangan seorang Muhammad Sanjay 17-15 dua angka siap dikejar anak-anak Tuhan mari kita lihat parlan mari kita tonton seorang Sanjay pahingan cek beja laman putus tali senal benar-benar kesorangan kurang tinggal ikan Sanjay nyegisir tetapi atas nombor lagi pasir numpang dirinya dibapak langsung uji mau mau tapi dijawab atas kesuai kerjitu datang dan berlain namun orang Sunda nyarita sini analkun 16-17 orang Sunda nyarita sini analkun di babak anuka dua katingali nomor dua ngegesir mereka tukang ditampil atas kupamain anuti albino terkitu dengan hebat albino apakah masuk atau tidak jelas masuk dong 18-16 18-16 di babak kedua ini cukup akan sangat kejam dikatakan si raja tiga hali-hari melingkannya seorang pemain mahal di belakang wakwa dicoba hal di batak menirma nya apalagi judok tidak gagal kita lihat bagaimana petikan yang hebatnya menunjukkan Cinta banget kepada Irfan dengan angka 19 Mari kita lihat bagaimana Semangatnya wakwaw namun sayang Semangat Anda sia-sia tidak masuk Dikatakan tidak nyebrang Tidak tembus kita lihat Tuh angka terpaut siap dibalas Melainkan di depan ayah dulu kita lihat Ada juga jimong namun Dikatakan kargol kerumbolong Masihkah wakwaw seorang sosok pemani yang paling viral Apalagi Suhae kembali Masih mencoba akan petikan diterima di sana Siapa yang tujuh Masih muncul jimong sehingga Pandai memainkan asesori Karena jikalau tidak masuk pukulan Boleh tipuankan Yang penting Anda berhasil dengan Pembuatan maksudnya 28 Hanya kesempatan jimong lari Dicoba ditahan Kembali cukup Masih ada Suhae di sana Langsung di depan kasih Selamatlah Si Ganteng menerima bola Sungguh di depan Orang Sunda nyari tajang di no-hole Bola-bola no-no-hole Taku langsung Di babu ke depan 2-1-18 kita lihat Bukan hanya bola yang no-hole Kita lihat bagaimana kembali muncul Satu umpan manis diberikan Tosanya kembali 1921 Perkecil kekelayahan Mayoritas yang biasa Permudah Bermain ini dengan tepat Bagaimana terjadi ada umpan manis Suhae Balasan Parlan Itu tinggal di Parlan Bukur di sahab Parlan Pelatih memberikan kesempatan Bagi Parlan Untuk lolos 22-19 Mari kita Irfan Irfan membaruk Dengan tenang Dicoba digagalkannya Aldi Batak Masih ada umpan manis Kembali Aldi Namun blok kaper Masuk di sana 23-19 23-19 Di babak yang pertama Ayuman Terima kasih Salah Bim Abrakan Ini di Irfan Kembali Siku Dicoba di temanya Tosor Di belakang ada Soro nomor 6 Namun blok Autanya 20-23 Psikologis Angka 23 Ditunggu Apalagi angka 20 Ditunggu Ditanjakan Siburang Bisa menyemakan Atau tidak Karena jelas Supui ingin lari Kedepalan Tapi hebatnya Sanjay 24 Atau game point Di babak yang kedua Apakah tetap Anak-anak dari Albino lolos Menyingkirkan Anak tuan rumah Pulang kampung Atau tumbang Kita lihat Ini kembali Parlan Punya kesempatan Membalas Satu speak Yang baik Di belakang ada Jamset Oh Bagaimana Parlan Emosi anda Luar biasa Eta bola Tepikan Kamala Dung Kapran Termasuk Penyakit Langsung Bukan hanya Di Indonesia Di Malaya Juga ada Opin dan Ipin Berbicara Selamat pagi Cekop Selamat pagi Cekop Abis Langsung Dari latah Akhir Babak Pertama Dan kedua Berturut-turut Diminangkan Langsung Albino Dengan Angka 25 Boleh-boleh Anda Bersalam Salaman Dengan Ucapan Doa Raps Raps Nabi Dini Salah Wafil Akhirati Hasrat Awak Kinada Bandar pengisian pertama di Pulau A tadi, kartun karangkanya dengan Aldino menangkan Putra Aldino dan untuk putaran kedua di Pulau B, penyisihan kedua mungkin di Pulau B adalah TB Putra Mas dengan Blake Majalingka informasi bertanda untuk Blake Majalingka maupun TB Putra Mas di penyisihan kedua Pulau B silahkan masuk ke lapangan kembali kematian gabung dengan manusia kita menunggu waktu selama beberapa menit saja dan silahkan untuk para selamat menikmati